Ini sekarang aku mau makan ke daerah Jakarta Selatan. Ini ada ayam yang aku suka berkaitan dengan kelapa. Semoga dia masih suka ya. Soalnya aku terakhir makan di sana hampir 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Jadi semoga aja dia masih ada. Jadi ayam yang aku maksud itu patokannya dari pavilion. Tinggal lurus. Dia persis seberangnya suwe orajamu. Ini tadi ya di sini. Di mana yang ini? Di sini. Gak ada. Ibu ini kemana sih Ibu? Gak ngomong. Gak ngomong. Oh. Makasih Bu. Ih padahal enak banget. Dia tindak gak ngomong-ngomong lagi. Kayak hubungan ya. Putus-putus udah mau move on. Udah gak ngabar nih siapa-siapa yang penting gue pergi gitu. Putus pas lagi sayang-sayangnya ya. Iya. Reset banget. Ya udah ini aja deh. Di sekitaran sini ada dua bebek yang aku suka. Kita ke bebek yang ada di sebelah sana sama di sebelah sana. Kiri atau kanan ya. Dari yang tadi di situ tinggal jalan lurus aja. Patokannya tuh pelokan sini. Dia ngejreng banget sih tempat restelnya. Semuanya warnanya orange. Tadaaa. Tentu. Hah? Tentu. Tutup pak. Udah gak jualan lagi. Astaga. Ada apa dengan bimis ini ngarak? Tolong ya. Mungkin lo harus diet kali gak boleh makan. Udah gak boleh nge-vlog. Wah bener-bener. Yaudah kayaknya bebek sana deh. Ntar gue aus ya. Pak aku mau ini dong pak. Kopi. Kopi. Tapi bisa dibikinin kan ya pak? Bisa. Iya. Aku mau itu aja pak. Ayo orang. Semoga buka ya. Ini pengharapan terakhir aku ya. Bebek satu lagi ini. Semoga dia masih buka. Harusnya sih buka. Soalnya dia lumayan udah agak lama deh. Dadah. Ini karena bebeknya baru buka jam limaan. Kayaknya aku mau nongkrong di budok dulu deh deket sini. Sembari kita nunggu bebek buka. Aku mau nyicip budoknya dikit. Ini aku pesennya. Budok ayam ati ampla. Saat makan. Aku paling suka ampla. Can. Enak loh. Tunggu tunggu. Sebenernya kalo kaya makan videographernya ikut makan gak sih? Oke. Kalian akan tau semuanya dibuka aku nanti. Mungkin emang udah jalannya ya. Semuanya tutup. Biar aku bisa kesini. Ngerasain ini. Dan ini ternyata enak. Yummy. Ini nangka. Ini nangkanya enak banget sih. Wah. Tadi yang enak nangkanya atau singkongnya? Kayaknya daun singkongnya dikasih gula kali ya? Manis soalnya. Sambulnya. Bang. Wow. Pedas-pedas. Semoga kerecek enak. Hmm. Enak. Lembut banget. Semuanya enak nih. Kita coba ayamnya. Mbaknya di dalam bilang. Iya lah. Tiga hari direbus. Tiga hari direbus. Kalo aku makan hati ampla. Amplanya aku sisain paling terakhir. Aku makannya terakhir gitu digadoin. Jan. Aku berharap. Semoga bebeknya beneran buka. Mati lampu ya? Jan. Hmm. I like it. Aku pengen cobain amplanya. Kalian kalo gigit ginian. Pake gigi depan atau gue beli samping? Aku gigi depan. Hmm. 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 Bebeknya sebelah situ. Semoga beneran buka. Semoga rasanya masih tetep enak dan tidak mengecewakan. Kalo mau kesini kalian tuh bisa pake Google Maps. Soalnya disitu ada. Tempatnya pun gak luas kok. Ya gak gede banget sih. Tapi setidaknya juga gak terlalu sempit. Ini bukanya sore jam 5 dan menunya pun variatif. Ada api ampla, gusus, cumi-cumi, udang yang sangat menggoda. Dan udah pasti ada bebek lah. Kalo kalian udah tau mau pesen apa. Kalian tinggal tulis aja sendiri di kertas menu. Selamatkan. Sebenernya ini sakol goreng. Tapi nanti aku dimarahin kalian. Jadi ya udahlah ya. Ya mentah aja. Ini bedanya. Ini sambal tomat. Ini sambal kerasis. Cara pertama adalah. Kalo aku makan ini. Ininya aku singkirin dulu. Abis itu aku campur sambalnya ke nasi. Wow. Gaaan. Kalo nasinya. Ini bisa nasi uduk. Bisa nasi biasa. Daun favorit nih. Biasanya kalo makan disini sama temen-temen. Gak suka ginian aku ambil. Udah gak aku suka. Bebeknya ini gak bau. Aku tuh tipe orang yang gak bisa sembarangan makan bebek soalnya. Ini bebek kedua. Aduh panas ya. Aduh-duh-duh. Au-au-au. Panas kak? Aduh-duh. Yaelah. Ngeditnya gemes sendiri. Udah tau panas. Masih tetep dipegang lagi. Aku kan gak bisa sembarangan makan bebek. Soalnya ada beberapa yang bau gitu kan. Ini bebek kedua yang bisa aku makan setelah bebek Haji Selamet. Ini bebeknya gak bau. Tau gak kenapa bebeknya gak bau ra? Selama hidupnya dia berbuat baik terus tau. Hehehe. Ini hebat banget. Serius. Biasanya nih. Kalo aku bawa pulang. Di rumah. Aku ganti sambalnya pake sambalnya Bu Rudy. Itu rasanya nikmat banget. Sayang di rumah aku persediaan sambal Bu Rudynya abis. Ini sambal pedasnya baru dikasih kalo kalian minta ya. Jangan. Ini sambal pedasnya baru dikasih kalo kalian minta ya. Jangan. Gak pedas. Gak ya. Udah naik level berarti lu. Ini gak pedas sih. Aku lebih suka sambal yang ini ya. Yang ini gak pedas juga sih tapi lebih enak gitu. Dan aku lebih suka cabenya Bebek haji sama Ini nomor 2 bebek yang aku suka Nomor 3 nya belum ada Yummy Dan aku lagi Supaya tidak apa-apa Terima kasih Oke Selamat datang Selamat datang Selamat datang Apa? Selamat datang Selamat datang kakak aku om kakaknya bukan Agnes Monica ya? kakaknya reaser Agnes Monica gue adiknya reasernya